Yang menginspirasi banget itu adalah ternyata paut itu sangat penting, genting, tapi belum menjadi perhatian utama di negeri ini. Kita temukan malpraktek di pendidikan. Saya menyebutnya malpraktek. Gimana yang bisa dikatakan malpraktek di pendidikan? Malpraktek itu ketika seorang pendidik merasa melakukan hal yang benar tapi salah. Membunuh keinginan anak-anak itu yang kalau menurut biasa, anak itu dia nggak perlu dipaksa belajar. Dia memiliki naluri, itu yang kita sebut potensi, itu yang kita sebut fitrah belajar pada setiap anak. Apa yang kita alami, maka itu akan tersimpan di dalam memori kita. Kalau itu berulang-ulang, maka itu nanti kita akan berperilaku seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainers, apa kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Dika Saputra di Lainstalk. Yang insya Allah akan memberikan beragam informasi menarik dan juga inspiring untuk seluruh Lainers yang ada di rumah. Berbicara tentang pendidikan, artinya berbicara juga jenjang usia bagi peserta didik. Dan juga kapan harusnya dan juga baiknya seorang anak sudah mulai diberikan edukasi atau juga diberikan ilmu formal gitu. Hari ini sudah kedatangan bersama dengan saya di studio Lainstalk. Ada Ibu atau juga Bundo Neti. Halo, selamat datang Bundo. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya Bundo ya. Insya Allah. Rumah makan padang kita gimana? Bundokan dua. Selamat datang Prof Neti. Yes. Terima kasih Alhamdulillah, sudah berkesempatan hadir di sini kita membahas tentang masalah paut. Yang memang menjadi topik yang lumayan seksi karena memang di Indonesia sendiri angka pernikahannya itu cukup tinggi. Dan artinya ketika angka pernikahan cukup tinggi, generasinya banyak. Yes. Karena bonus demografi juga sebentar lagi akan disongsong Indonesia. Berbicara tentang masalah paut, sebenarnya mungkin dijelaskan secara etimologi paut itu apa secara umum? Ya, jadi paut itu pendidikan anak usia dini. Kalau menurut undang-undang itu dari sejak lahir sampai 6 tahun. Kalau di luar negeri sampai 8 tahun. Jadi begitu anak lahir ke dunia, dia harusnya mendapatkan stimulasi secara komprehensif pada anak tersebut. Itu kalau yang kita... Secara umum. Secara umum. Berarti umurnya dari mulai 2? Sejak lahir. Oh, sejak lahir itu? Sejak lahir. Itu udah dikategorikan paut? Ya. Jadi menurut undang-undang sistem pendidikan nasional, bahwa anak usia dini itu adalah dimulai sejak hari detik kelahirannya. Oke. Artinya negara sebenarnya sudah sangat baik untuk mengamanatkan bahwa anak itu sudah harus diurus pendidikannya sejak kelahiran. Oke. Artinya sejak lahir itu sudah termasuk ke jenjang paut tadi. Bunda Neti ini juga sebagai ketua Himpunan Paut Indonesia, pusat sekaligus anggota Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan DPP LDI. Pernah ya? Pernah menjadi? Atau saat ini juga masih berada di situ? Setelah 2 periode, sekarang saya sebagai penasehat. Oh, sekarang sebagai penasehat? Penasehatnya. Apa yang bisa dibagikan mungkin untuk para liners yang ada di rumah? Program apa yang ada di sana? Sehingga itu juga mungkin bisa membuka wawasan bagi para liners bawasannya di anggota perhimpunan tersebut. Ternyata paut ini seperti apa? Ya. Saya dulu menjadi ketua Himpau di Provinsi Riau 2 periode. Kemudian baru di pusat 2 periode. Yang menginspirasi banget itu adalah ternyata paut itu sangat penting, genting, tapi belum menjadi perhatian utama di negeri ini. Oke. Sehingga APK-nya dibandingkan SD, SMP, SMA itu sangat rendah. Hanya 45 persen saja. Apalagi kalau sudah bicara usia 0-2 tahun. Kemudian yang kedua, gurunya ternyata tidak dipersiapkan seperti guru SD, SMP, dan seterusnya. Sehingga mereka, kita temukan malpraktek di pendidikan. Malpraktek di pendidikan? Saya menyebutnya malpraktek. Gimana yang bisa dikatakan malpraktek di pendidikan? Malpraktek itu ketika seorang pendidik merasa melakukan hal yang benar tapi salah. Contohnya? Contohnya yang seperti saat ini yang sedang ramai dibicarakan, Calistung. Calistung itu boleh. Mungkin ada yang bilang, Calistung nggak boleh. Yang nggak boleh itu metodenya yang salah. Metode yang digunakan adalah metode akademik. Nah, akibatnya anak bisa cepat Calistung tapi tidak suka membaca. Kemudian tidak bisa menggunakan berhitung di dalam kehidupannya. Tahu nggak mas? Kalau orang paham matematika, dia tidak akan melakukan kesalahan. Karena dia berhitung dengan baik. Jadi kemampuan berhitung itu sebenarnya membuat orang bertindak akan berpikir sebelum berbuat. Nah, tetapi kita kemudian memberikan Calistung itu, kalau diambil yang tungnya berhitung, itu adalah sebuah pemaksaan kepada anak-anak. Dan bukan sebagai aplikasi dalam kehidupannya. Oke. Nah, kadangkala kita menemukan paut itu seperti mendidik seekor burung beo yang anak-anak tahu hitungan, tapi dia tidak tahu konsepnya. Fungsinya. Fungsinya. Membaca juga begitu. Anak-anak cepat bisa membaca, tetapi karena tidak dengan happy learning, tidak dengan aktivitas harian, tidak muncul dari dirinya sendiri, maka akhirnya membaca itu menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan di masa. Membosankan. Membosankan. Sehingga angka pisah kita menjadi rendah, kan? Persiksi kemampuan literasinya, gitu. Oke, betul. Artinya, niatnya sudah bagus untuk mendidik. Tetapi, mereka karena tidak dibekali kompetensi mendidik, mereka salah dalam mendidik. Oke. Artinya, secara implementasi banyak yang salah. Berdasarkan riset. Risetnya, di Indonesia ini. Di Indonesia. Artinya, pemaksaan terhadap paut atau juga anak usia dini itu terhadap calistung itu. Ya, jadi persoalannya adalah ketidaktahuan pada para guru kita bagaimana metode mendidik anak-anak itulah yang menyebabkan mereka merasa benar, padahal salah. Malpraktek tadi. Malpraktek. Dan itu akan bersifat permanen yang sulit diperbaiki di masa yang akan datang. Setiap manusia lahir ke dunia, dia mencintai sains. Makanya anak kecil, lihat ulet dikumpulin, lihat apa aja dia, lihat sungai dia masuk, gitu. Dia kan sangat mencintai sekali sains. Tapi, begitu dia bertambah usia, itu akan hilang. Maka, ada ahli doa negeri mengatakan, Ellen Skalinski mengatakan, kemana hilangnya binar-binar keinginan meneliti para anak-anak ketika lahir, ketika dia memasuki usia semakin besar. Ternyata poinnya adalah, kita tidak membuat sebuah pendidikan itu sebagai sebuah hal yang membahagiakan. Tetapi kita membunuh, membunuh keinginan anak-anak itu, yang kalau menurut biasa, anak itu dia nggak perlu dipaksa belajar. Dia memiliki naluri, itu yang kita sebut potensi. Itu yang kita sebut fitrah belajar pada setiap anak. Kita bisa lihat bayi, lihatlah bayi, menemukan sesuatu dia akan mengamati dan melakukan sesuatu, gitu. Ingin sesuatu akan menaiki, mengambil. Jadi, semangatnya itu yang luar biasa. Artinya, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya Calistung dengan metode yang tidak malpraktek adalah membiarkan anak-anak ini menjalankan apa yang mereka inginkan, tapi diarahkan, tapi tidak dipaksakan, gitu. Ya, jadi prinsip pendidikan itu adalah tidak memaksakan. Oke. Dia harus muncul dari diri dalam diri anak. Termasuk kita mengajarkan tentang soft skill sekalipun, apalagi soft skill. Dia harus muncul bukan karena keterpaksaan, tapi muncul dari dalam. Nanti kalau besarnya dia jadi insan yang ihsan, kan. Jadi mau ada orang, nggak ada orang, dia akan melakukan itu. Karena dia tidak dipaksakan. Nah, untuk membangun itu, prosesnya harus happy learning, dan kemudian melalui activity. Jadi, kita lihat, kalau kembali ke Calistung, semua anak sebenarnya ketika masih kecil, dia tahu misalnya gini, paling gampang, kita sebutlah satu produk tertentu. Anak misalnya disuruh beli mie dengan merek tertentu. Dia gampang loh. Iya. Ambil. Dia tahu itu tulisan itu. Atau dia jalan di satu tempat, ngelihat sebuah iklan billboard yang besar. Dia bilang ke orang tuanya, itu susu itu. Nggak ada kan yang mengajarkan anak itu. Tidak ada pemaksaan untuk dia membaca itu. Tetapi dia mengalami, dia berinteraksi, dia beraktifitas, dan itu dalam kesahari-hariannya. Jadi, poinnya sebenarnya adalah, kita berharap orang tua dan guru mengenal cara anak belajar. Itu yang menjadi persoalan besar. Banyak orang yang merasa benar, tapi tidak benar. Oke. Artinya, pembelajaran anak usia dini itu tidak bisa juga dipaksakan gitu ya. Dalam artian, misalnya, oh kamu berhitung tuh seperti ini, seperti ini. Memaksakan apa yang ada di pikiran orang dewasa kepada anak-anak itu ternyata salah ya. Jadi gini, ketika kita merencanakan sebuah kegiatan belajar pada anak, kita punya tujuan. Oke. Jadi, jangan sampai nanti kemudian para liners kita mengatakan, oh berarti kalau gitu biarin aja. Oh no. Kita punya kurikulum, kita punya program, kita punya tujuan pembelajaran. Oke. Kita punya tujuan pembelajaran, poinnya sekarang adalah kita percaya bahwa anak itu diberikan fitrah belajar. Maka kita menyiapkan kondisi agar anak tersebut kemudian mencapai yang ingin kita harapkan. Contoh, saya ingin anak-anak memiliki sifat yang jujur. Maka saya buatlah sebuah permainan, namanya bermain peran. Oke. Terjadilah permainan yang disukai anak-anak salah satunya berdagang. Maka saya siapkanlah kondisinya. Ada pasar, ada yang jualan, ada timbangan. Apa yang terjadi di situ? Pertama, terjadilah kemampuan berhitung. Karena akan terjadi transaksi kan. Mau beli berapa, mau beli berapa kilo, harganya berapa. Dan itu nggak perlu pemaksaan. Pada saat melakukan penimbangan, maka anak-anak akan belajar kejujuran. Bagaimana kalau orang belinya 5 kilo, maka timbangannya harus 5 kilo. Butuh siapa di situ? Butuh guru. Untuk mengawasi. Nah, guru akan masuk pada saat di mana anak tersebut muncul. Jadi begitu dia main, ada yang beli, maka si guru akan datang. Temannya beli ya? Iya. Berapa kilo? 5 kilo. Sudahkah itu 5 kilo? Sehingga muncullah dia jadi tahu bahwa nanti harus menjadi orang yang kalah menimbang dengan benar. Ketika dia terjadi perjanjian misalnya. Aku beli ya diantar ke rumah. Begitu kata si anak-anak ini. Iya nanti aku antar. Si guru datang lagi. Tadi sudah berjanji, iya. Sudah dicatat, dicatat janjinya. Siap mau ngantar jam berapa. Maka dia akan nanti menjadi janji guru benar. Jadi, seorang guru tidak boleh kemudian tidak fokus pada anaknya. Karena ilham, ide, dan segala hal itu munculnya itu tidak bisa dirancang oleh si guru. Misalnya, aku pengen ini keluarnya jam sekian, detik sekian, tidak bisa. Oke. Tapi dia pasti akan muncul di dalam sebuah permainan itu. Artinya guru di situ posisinya sebagai orang yang mengkontrol apa yang dilakukan oleh murid. Kemudian ketika memang ada waktunya, timing yang pas untuk masuk, dia akan masuk memberikan edukasi di sini. Kita nyebutnya bukan mengkontrol, tetapi fasilitator. Oh, sebagai fasilitator. Jadi dia mendampingi. Makanya ketika menjadi seorang guru, maka dia sudah siap dengan yang kami sebutnya TFP. Term, facts, per, friends. Jadi gini, kalau saya ingin mengembangkan anak yang jujur, saya sudah punya sebuah narasi jujur adalah. Jujur itu apa saja. Itu sudah muncul. Kalau saya bikin temanya tentang keluarga, saya sudah menyiapkan. Keluarga adalah bagaimana ayah dengan ibu, bagaimana anak dengan ayah. Itu sudah ada. Dan itu diturunkan dari apa? Dari Al-Quran, Al-Hadis, dan kemudian ilmu. Nah, sehingga ketika anak main, begitu misalnya si ayah berangkat ke kantor, maka si guru akan berkata, ayah berangkat ke kantor, apa yang harus dilakukan oleh ibu, apa itu poinnya. Nanti kalau dia menikah, dia sudah diberi bekal, bagaimana melepaskan suaminya perangkat. Jadi sebenarnya, paut itu tidak sesederhana orang lihat. Sederhana dalam pelaksanaannya, tetapi tujuannya adalah membekali anak untuk hidup. Berarti apa? Kalau dia ingin kita bekali menjadi seorang anggota keluarga yang baik, maka kita harus punya programnya. Kalau kita ingin dia menjadi anak yang hormat ke orang tua, kita punya juga. Dan itu disetting dalam permainan. Itulah yang namanya belajar sambil bermain tadi. Iya, betul. Oke, oke. Artinya pembelajaran itu tidak melulu tentang whiteboard, kemudian tentang papan tulis, dan lain sebagainya. Tapi memang di usia paut harus belajar sambil bermainnya ditekankan di situ, gitu ya. Iya, justru itu yang menjadi perhatian penting kita sekarang itu, seolah sekolah itu hubungannya cuma dengan kertas, pulpen, whiteboard, papan tulis. Tidak. Sebenarnya belajar itu adalah belajar kehidupan. Semua yang dibutuhkan untuk hidup harus dibekali di sekolah. Dan itu tidak hanya dengan kertas, kan. Kalau dilihat dari konteks permasalahannya, kenapa angka literasi kita menurun, kemudian juga tidak banyaknya guru yang bisa menerapkan metode apa yang disampaikan oleh Prof. Neti tadi, sebenarnya solusinya harusnya bagaimana? Ya, seperti yang agama kita sampaikan, walatakfu malaisa lakabi ilmu. Orang tidak boleh pegang pekerjaan tanpa ilmu. Kalau Anda mau menjadi guru, punya ilmunya. Pelajari anak, pelajari pedagogiknya, dan satu lagi, seorang guru tidak bisa mengajarkan sesuatu yang tidak dia miliki. Kalau kita menginginkan anak-anak kita, profesional, religius, harus dimulai dari gurunya. Gurunya harus profesional dulu. Gurunya harus religius dulu. Sekompleks itu sebenarnya. Sekompleks itu. Tidak semudah kita melihat anak-anak belajar bermain gitu. Bermain sambil belajar, tapi dilihat juga dari potensi gurunya. Sudah bisakah dia mencontohkan apa yang dia terapkan dan dia ajarkan ke mana anak-anak berarti? Ya, karena teori neuroscience-nya mengatakan bahwa di otak itu ada yang disebut mirror neuron. Jadi, di otak kita itu ada sel otak yang mencontoh. Kalau guru cuma bisa bicara, tidak melakukan, maka anak tidak akan bisa memiliki perilaku tersebut. Maka yang menjadi persyaratan utama, kalau buat saya, di guru-guru saya, gurunya harus religius dulu. Gurunya harus profesional dulu. Kita tidak bisa membuat anak-anak kita kemudian santun kalau dia tidak santun. Jadi, saya minta guru-guru saya, saya malah berharapnya meminta mereka datang sholat duha itu di sekolah, tidak di rumah. Masuk sekolah, sholat duha, baca ayat tiga ayat, baca kurang tiga ayat. Anda tidak perlu bilang kepada anak-anak harus sholat duha. Karena dia pasti akan bertanya, ibu sholat apa? Dan anak-anak akan melakukan itu. Persoalan pendidikan, kita banyak bicara, tetapi kemudian kurang mencontohkan. Dan kurang mendengarkan. Dan kurang mendengarkan. Padahal belajar, kita harus mendidik anak-anak itu dari anak itu sendiri. Kita balik lagi, bahwasannya memang guru itu adalah ya apa yang sering disampaikan orang-orang dewasa dulu digugu dan ditiru. Artinya seperti itu. Mungkin salah satu contoh untuk menerapkan atau juga memberikan pembelajaran kepada anak agar si anak menjadi anak yang jujur itu seperti apa? Mungkin bisa dicontohkan. Jadi yang pertama, anak itu belajar, kalau usia dini ya. Dia harus belajar dari yang konkret. Konkret? Konkret. Jadi bukan konsep. Oke. Kita tidak bisa bilang. Jujur itu sesuai kata dan perbuatan. Tidak bisa. Karena dia belajarnya dari yang konkret. Oke. Tapi ketika seorang guru mengatakan apa yang dia lakukan, itu jujur. Jadi ketika dia datang, dia bilang sama anak, ibu meletakkan sepatu di tempat sepatu. Oke. Itu jadi jujur adalah melakukan sesuatu yang kemudian dia katakan. Kemudian mengatakan yang kebenaran. Jadi dia harus dibentukkan dalam bentuk konkret. Maka kalau seandainya si guru sudah memiliki jadwal, dia harus menetapi jadwal itu. Karena dia harus menunjukkan kepada anak-anak. Dan anak-anak biasanya tidak terima kalau yang unpredictable. Jadi dia merasa kok beda gitu. Dan jujur itu juga tadi, kalau misalnya dia anak sudah melakukan sesuatu, kemudian mengatakan hal itu. Maka si guru menyebutkan, kamu sudah jujur karena mengatakan yang kamu lakukan. Maka pada saat kegiatan main, kita punya sesi terakhir. Namanya recalling. Recalling itu adalah ketika seorang anak menceritakan apa yang telah dia kerjakan. Sebenarnya secara teori neuroscience, recalling penting untuk menginternalkan apa yang dia dapatkan. Tapi secara agama, recalling itu adalah buat anak untuk bisa jujur. Oke. Tetapi kejujuran pada usia dini tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan? Maksudnya begini, ketika dia tidak jujur, maka si guru tidak perlu melakukan mendakwa dia untuk, kamu gak jujurnya gini. Ketika dia, ketika temannya bicara, aku hari ini membuat balok bangunan mall lantai 6. Si anak ini gak bikin balok, tapi dia termotivasi untuk menyatakan sesuatu. Maka dia mengatakan, aku juga bikin bangunan 8 tingkat. Si guru tahu anak ini tidak melakukan itu. Guru tidak perlu mengatakan, kamu tidak jujur, gak perlu. Kamu berbohong ya? Kamu berbohong, gak perlu. Oh iya, tadi apa aja yang dilakukan? Sebenarnya kita sedang membuat dia untuk masuk bahwa dia akan mengatakan apa yang dilakukan. Pada usia ini, sebenarnya ketidakjujuran dengan imajinasi menjadi satu yang tipis. Iya, iya. Jadi, kenapa anak-anak itu dikatakan anak-anak yang suci dan polos? Dia tidak bermaksud berbohong. Tapi dia berimajinasi. Dia berimajinasi dan dia kemudian terinspirasi oleh temannya. Oke. Maka si guru boleh memancing imajinasi anak itu. Oh iya, apa saja yang tadi dilakukan? Biarkan dia mengeluarkan imajinasinya. Tidak perlu dipotong dengan mengatakan, kamu dosa karena tidak jujur. Karena dia belum. Jadi usia paut itu adalah usia yang tidak boleh kita menjustifikasi. Kita tidak boleh menjustifikasi dia. Tetapi harus punya cara untuk membuat dia tetap jujur. Oke. Ibu tadi melihat kamu menggunakan gunting. Kita sedang mengarahkan dia untuk berkata hal yang benar yang dia lakukan. Oke. Nah, maka kemudian dia akan bercerita tentang hal yang dia lakukan. Ketika saya seminar di Kalimantan, ibu gubernurnya itu mengatakan, Ibu Neti yang Ibu Neti katakan itu terjadi pada saya. Saya mengambil barang di sekolah. Maka besok pagi si guru mengatakan, hari ini kita mau main-mainan ini tetapi mainannya tidak ada di sini. Seseorang kelihatannya memerlukan barang itu. Si anak ini pasti takut untuk mengatakan bahwa dia yang membawa barang itu. Kalau nanti ada yang membawa pulang, besok dapat dikembalikan. Maka ibu gubernurnya mengatakan, besok saya kembalikan. Dan ibu guru kemudian mengatakan, hari ini mainannya telah kembali. Lain kali kalau memerlukan barang yang dipinjam di sekolah, ibu siapkan tempat catatannya. Boleh meminjam. Karena kita akan menggunakan barang yang telah diminta izin. Tidak perlu bilang siapa dan tidak perlu mencari siapa. Karena masa usia ini, dia sebenarnya sedang mengumpulkan konsep-konsep dari sekitarnya. Menyatakan dia bohong, dia berdosa, dia durhaka atau lain sebagainya. Akan menginternalkan yang negatif pada dirinya. Karena itulah seorang guru tetap mengawasi anak-anak dengan baik. Kita biasanya kerjasama dengan guru dan orang tua. Silahkan di cek tasnya sebelum pulang. Barangkali ada barang temannya terbawa. Silahkan juga cek barangnya. Mana tahu barangnya belum ada di dalam tas. Sebenarnya kita sedang membuat mereka untuk jujur. Karena kita akan membawa barang pulang, barang kita sendiri. Maka tidak akan terjadi. Karena kita sudah melakukan pencegahannya. Di rumah orang itu harus mengecek kembali barang tersebut. Karena bagi anak usia dini, prinsipnya semua barang yang saya suka, yang saya senang, saya ambil. Oke. Kita katakanlah itu sebagai guru yang profesional. Artinya guru yang memang sudah diberikan pengetahuan tentang hal semacam itu. Kemudian mungkin orang tua juga yang sudah paham tentang konsep-konsep bagaimana cara mendidik. Bagaimana tentang mereka-mereka yang mungkin belum pernah mendengar tentang konsep semacam ini. Kemudian juga mungkin bagi orang tua yang tidak mendapatkan ilmu parenting. Itu kan kadang-kadang menjadi hal yang membingungkan. Dalam artinya kita parenting, oh harus seperti ini dan lain sebagainya. Tapi dalam satu sisi, orang tua juga kadang-kadang ada yang tidak belajar ilmu parenting itu. Kadang-kadang mereka hanya berpatokan terhadap, mungkin nih, katakanlah ilmu yang dia dapatkan dari pengajian. Untuk dipaksakan mendidik anak usia dini. Dalam artinya kalau memang anak itu bohong, dia katakan bohong. Tidak boleh masuk neraka dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana harusnya kita sebagai orang tua lah kita berbicara seperti itu dulu. Ketika seseorang menikah ada banyak yang dia persiapkan. Tapi ada banyak orang tua yang tidak mempersiapkan dirinya menjadi orang tua. Oleh karena itu, saya kira salah satu program gempar itu sebenarnya adalah menyiapkan orang tua untuk menjadi orang tua. Jadi ketika seseorang tidak tahu ilmunya, dia pasti kemudian akan melakukan hal yang salah. Dan pekerjaan setan yang paling berhasil kan ketika kita melakukan sesuatu yang salah, tapi kemudian kita merasa benar. Oleh karena itulah, memang kita harusnya punya sekolah untuk ibu, sekolah untuk orang tua. Jadi ketika orang menikah kita bekali, ketika ibu hamil dia kita bekali. Sehingga kemudian dia siap melakukan hal itu gitu. Dan saya juga merasa bahwa nanti akan ada juga orang mengatakan, Berarti tidak boleh ya bilang bohong? Bukan tidak boleh. Ada caranya. Itu yang sebenarnya saya karena ketidaktahuannya bahwa anak ada fase-fasenya. Semuanya ada fase-fasenya. Usia 0, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6. Itu ada fase-fasenya. Di mana kemudian itu harus diperjelas. Kalau kita berbicara tentang anak usia paut, artinya 0 sampai 6 tahun. 6 tahun. Basic apa yang harus kita kuatkan di situ? Kemudian apa lagi, ilmu apa yang harus kita kencangkan di situ? Mungkin bagi para orang tua muda yang ada di luar sana sehingga mereka paling tidak punya basic di dalam mengajar kepada anak-anaknya. Ya jadi kita punya, negara kita ini kalau dari sisi konsep udah luar biasa loh. Kita punya standar kompetensi lulusan. Jadi dalam Permen Digbut Ristek nomor 5 tahun 2022, itu di semua lembaga paut, termasuk informal dong di rumah gitu kan. Jadi paut informal itu adalah paut di rumah. Ayah ibunya yang jadi guru. Harus 6 yang harus diajarkan kepada anak. Apa saja itu? Satu adalah mengembangkan moral dan agama. Mengembangkan moral dan agama. Kenapa itu menjadi nomor 1? Itu nomor 1, karena kesuksesan seseorang harus moral dan agamanya. Oke. Jadi itu moral dan agama. Dan yang kedua, itu adalah kognitifnya. Kognitif? Kognitif. Boleh berikan contoh secara konkret, seperti apa kognitif? Kognitif itu adalah kemampuan. Jadi kalau dari kecerdasannya kita sebutnya IQ, intelektual. Kemampuan seseorang menyelesaikan permasalahan itu adalah kemampuan kognitif. Oke. Nah, berhitung itu juga kognitif. Kognitif. Anak tahu sebab akibat itu adalah kognitif. Oke, kognitif. Kemudian yang berikutnya adalah fisik. Oke. Oke. Kemudian bahasa. Bahasa. Kemudian sosial emosional. Bahasa sosial emosional. Kognitif. Jadi semua ada 6. Oh, satu lagi. Karena kita negara Pancasila, nilai Pancasila. Yang harus ditanamkan. Tapi yang saya ingin tekankan, ini bukan mata pelajaran. Hari ini belajar, jam ini belajar agama, jam ini belajar bahasa, jam belajar ini enggak. Agama itu tidak boleh dikotomi. Agama itu harus masuk. Oke. Pada saat anak belajar fisik, maka agama ada di situ. Moral ada di situ. Ketika dia kemudian mengembangkan kakinya, di mana dia bermain bola, menendang bola, si gurus bicara tentang moral, tentang kaki. Oke. Kenapa kaki diciptakan Tuhan, untuk apa kaki, bagaimana kaki itu menendang untuk apa, di situ. Artinya dari keseluruh ke-6 konsep itu, peran agama harus dimasukkan terus di dalam itu. Kita nyebutnya dia harus terintegrasi. Jadi enggak ada dikotomi di situ. Jadi pada saat anak belajar berhitung, di situ harus ada Tuhan. Di situ harus ada moral. Di situ harus ada agama. Sehingga jangan sampai nanti anak kita jago nambah, nyago kali-kali, giliran bagi-bagi, enggak jago. Saya menyebutnya, orang yang memiliki matematika tingkat tinggi, jadi kayak logaritma dan lain sebagainya. Aljabar. Aljabar. Itu orang yang harusnya punya keimanan dan ketuhan yang besar. Kalau saya sedekah satu, saya dibayar 700 kali lipat kan gitu. Itu enggak bisa kalau cuman, nah tapi kalau tidak diikat dengan moral, agama, dan satu lagi nilai Pancasila tadi, maka nanti kita akan ketemu kasus seperti di Singapura sampai kemudian Perdana Menteri Liqan Yu mengeluarkan satu kebijakan, di mana ada anak yang kemudian memperdayai orang tuanya. Jadi begitu orang tuanya sudah tua, semua harta benda dia balik nama, kemudian orang tuanya diuang. Karena peran agama dan juga moral tidak diiringi di situ. Tidak, tidak diiringi. Jadi saya menyebutnya bahwa bahasa harus bahasa moral agama. Bahasa yang tidak menyakiti orang lain, bahasa yang memiliki kesejukan, bahasa yang memiliki nilai-nilai. Jadi tidak, tidak. Kalau menurut saya kognitif, bahasa, sosial emosional. Sosial emosional itu bagian yang paling lemah di kita saat ini. Jadi ada banyak anak-anak kita kognitifnya berkembang, tapi kemampuan mengelola emosinya rendah. Kita harus belajar. Saya belajar ke standar Florida. Mereka diajarkan. Bagaimana kalau muncul rasa marah, kecewa, bagaimana kemudian menurunkan itu dengan tarik nafas, dengan bergerak gitu. Itu diajarkan. Di kurikulum kita kenapa itu tidak diajarkan? Yes, itu yang saya sedihkan. Bahwa kita tidak membuat bahwa bagaimana anak-anak mengendalikan marah. Emosi. Emosi. Kalau kita saja tidak mengajarkan mereka sejak kecil, sampai kemudian marah dengan yang dia lihat. Yang anak-anak kita lihat apa? Marah itu lempar pintu, mungkin membanting sesuatu, karena itu yang dilihat oleh orang tuanya, maka itu yang dia lakukan. Maka di sekolah, anak-anak diajarkan bagaimana mengenal emosi, bahwa semua orang punya emosi. Tapi yang menjadi poinnya adalah bagaimana kamu mengelola emosi, mengendalikan marah. Dan itu harusnya memang sudah ada sejak usia paut ya? Sejak bayi itu kita ajarkan. Jadi kalau bayi, kalau kita melihat dia marah dengan tangisannya, orang tuanya segera datang. Jadi tidak benar membiarkan anak menangis, itu tidak benar. Jadi orang tuanya harus datang. Saya lihat wajahmu, kita namanya naming. Jadi melabelkan emosi anak. Sehingga dia tahu, kamu kecewa ya karena kamu menginginkan ibu datang. Sekarang ibu sudah datang. Jadi itu sejabai. Dan apalagi kalau masuk usia 3 tahun. Usia 3 tahun usia yang sulit buat anak-anak. Buat dia sulit, kenapa? Kata-kata menyampaikan pikiran dan perasaannya belum sempurna. Sementara begitu banyak yang dia ingin sampaikan. Maka yang keluar adalah fisiknya. Guling-guling, ngamuk-ngamuk. Tapi ada juga konsep yang mengatakan bahwasannya ketika anak sedang nangis, tidak usah didiemin. Karena dia sedang meluapkan emosinya. Tidiam, tidak usah nangis. Betul, tidak usah didiemkan, tapi bukan diacuhkan. Oke. Jadi tetap, oke kamu butuh nangis, ibu akan berada di samping kamu. Jadi yang mungkin pengalaman kita waktu kecil pun bisa pernah mengalami itu. Ketika kita marah, kecewa, nangis. Yang dilakukan orang tua kita marah lagi kepada kita. Atau yaudah nangis saja, terserah. Tapi bentuknya bukan memberikan kesempatan kepada kita. Meluapkan emosi kita. Tetapi adalah ketidakacuhan sebenarnya gitu. Oke, berarti boleh saja membiarkan dia nangis. Tapi tetap ada perhatian. Ada perhatian. Sehingga dia tidak tantrum yang bagaimana. Dalam artian tidak nangis-nangis yang dicuekan gitu. Dalam artian dia tetap dapat perhatian kamu boleh nangis. Tapi setelah nangis kabarin ibu gitu misalkan. Oh, artinya memang seperti itu ya. Kamu butuh pelukan. Nah, kita bisa mengatakan begitu. Tapi dia masih nangis. Oke, kamu kelihatannya masih perlu nangis. Oke, ibu akan berada di samping kamu. Kekecewaan terhadap sesuatu yang membuat itu nanti menjadi dendam di masa depannya. Oke. Itu yang membahayakan. Itu memangnya tersimpan di memori anaknya? Semua yang dialami oleh kita akan tersimpan di memori kita. Apa yang terjadi nanti? Itu yang membahayakan. Jadi, apa yang kita alami maka itu akan tersimpan di dalam memori kita. Kalau itu berulang-ulang, maka itu nanti kita akan berperilaku seperti itu. Makanya anak yang mengalami kekerasan dengan orang tuanya, dia akan melakukan kekerasan lagi. Oke. Jadi, karena dia melihat itu yang dia lihat. Kalau misalnya dia melihat orang tuanya sabar, dia akan jadi sabar juga. Oke. Makanya ketika anak lahir disebutkan, dia putih bersih, tapi ada alatnya kemudian dia belajar. Telinga, mata, hati gitu kan kalau di dalam Al-Quran. Maka apa yang dia alami itu dia simpan semuanya. Maka bagian penting kenapa orang tua harus menemani anaknya sebelum tidur dengan doa, itu salah satunya menseleksi apa yang dia alami. Apa aja yang dia alami di sekolah, dan seterusnya. Jangan sampai itu disimpan. Maka kalau kita menginginkan yang terbaik di perilaku masa depan, memorinya diberikan yang terbaik. Persoalan pendidikan yang paling berat saat ini adalah yang dilihat anak-anak lebih banyak dari yang kita berikan. Sampai jumpa.